Halo 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 selamat datang di Banjar Cosplay cosplaynya Urang Banjar Oke guys hari ini aku mau bikin busur Skyward Heart Genshin Impact Seperti ya oke ini adalah cara pembuatannya ya Oke ini adalah busur dari Genshin Impact atau Skyward Bentuknya mirip seperti harpa ya karena disini tali busurnya ada 3 atau 4 ya kalau nggak salah ya Nah seperti ini ini panjangnya totalnya sekitar 120 cm Nah disini aku menggunakan tali kur ya Nah disini aku menggunakan tali kur dan aku sediakan pipa kecil aja ini ya Biasanya pipa listrik ya dibengkokkan pasang tali busur 4 ya 4 bilah tali busur atau 4 lembar ya Nah seperti ini aku menggunakan benang atau tali kur ya Menggunakan tali kur nah bikin aja pola ya Terus di kertas karton digambar guys Seperti ini kira-kira penampakan gambarnya Dan dipasang tali busurnya Terus ditempel kalau sudah merasa cocok tinggal dicetak di busa hati guys Ya kita gunting saja polanya Nah seperti ini Ya setelah digunting tinggal dicetak lagi di busa hati ketebalan 5 mm Sini aku menggunakan busa hati otepa pom berwarna putih Ketebalan 5 mm Tinggal dicetak ya Aku disini mencetak 2 pola ya Untuk bagian atas dan bagian bawah Nah seperti ini penampakannya Ya tinggal dicocokkan lagi Dipotong bagian tengah ya Bagian pegangannya Dan dilem guys Nah seperti ini Kalau sekitar sudah pas Tinggal dilem aja sisi-sisinya ya Nah dibikin seperti ini Untuk menyatukan kedua pola ya Jadi dikasih skat sedikit ya Nah sekali lagi inilah Ini weapon Genshin Versi banjar cosplay ya Ini busur ya Oke dan busur ini Lumayan bisa ditarik karena ini pipanya elastis Seperti ini guys penampakannya Ya Kiri dan kanan sudah ditambah ya Bagian sisi-sisinya Lesnya Kalau ketebalannya Biasanya aku menyesuaikan dari Ketebalan pipa atau tingginya itu ya Nah seperti ini Pipanya tinggal kita lem juga Ditambah busur hati supaya kuat Nah ini adalah proses pemasangan Lampu LED Ini adalah lampu LED Strip Yang meteran ya Nah seperti ini penampakannya Dan ini kabel Kabel positif negatif Merah dan Hitam Dan ini Baterai 9 pol Ini kancing baterai Dan ini shockler Tinggal merakit guys Sini aku solder ya Hati-hati kena tangan ya Solder itu panas guys Seperti pacar kita Lagi jalan sama cowok lain Panas hati guys Nah seperti ini ya Di solder aja ya Jadi Kalau nya merah Aku positif ya Kalau Yang hitam itu negatif Seperti ini Lampu LED nya tinggal kita pasang Dimana yang kita pengen Kasih lampu Tempel aja lampunya Ini juga Lampunya disini Tinggal kita paralel aja Positif-positif Dan negatif-negatif guys Ini kabelnya ya Kita buka dulu Lampu stripnya Ditempel Itu kabel positifnya ya Positifnya kita sambung aja Kita paralel aja ya Iya Terus negatifnya juga Kita sambung Iya Disambung ke kabel Satu Disini ada Tiga lampu ya Jadi bagian sebelah kanan Itu dua lampu Sebelah kirinya Satu lampu Nah itu positif dan negatif Langsung aja guys Kita sambung ke satunya Nah ini ya Lampu yang ketiga ya Dan ini adalah Kancing dan saklar Oke ini untuk Kancing baterai ya Kancing baterai itu Kita hubungkan aja ya Ke saklar Biasanya ke saklar ini Yang bagian positif Atau yang merah Nah dari saklar ini Nanti ke kancing Itu ke kancing ya Nah terus ke kabel ya Ya bagian saklar Langsung ke Kabel lampu LED Dan dari saklarnya Kembali lagi Ke itu ya Ke baterai Atau ke kancing baterai Ya Jadi bagian otomatis Bagian positifnya Aku putus di saklar Jadi bisa on off ya Seperti itu Oke Seperti itu ya Tinggal masang baterai ya Aku disini menggunakan Baterai 9V Ini kancingnya Tinggal ditempel Ciklik Ini sudah ya Tinggal kita klik Nah berhasil Ini lagi Yang satunya Apakah berhasil Kita klik Oke Sudah berhasil ya Lampu LED nya Ya seperti ini Ini juga Oke Nah ini dia penampakannya Yang sudah terpasang Lampu LED Dan bagian itu Aku kasih Mika ya Ini Mika Nah ini Mika ya Nah sini nanti Nanti aku kasih Mika Terus aku Kasih Stiker transparan Berwarna biru Ini dia Kabelnya sudah Aku tutup dengan Isolasi ya Ya Sudah aku Isolasi Untuk mengamankan Kabelnya ya Oke Ini jalurnya Saklar Baterai Ini baterainya Langsung aja Kita Coba tutup ya Apakah polanya Pas Disini sangat hati-hati ya Kalau misalkan Kita miring dikit Nanti polanya Nggak pas ya Iya Tinggal kita kasih lem Dan ditutup ya Tapi sebelumnya Pasang dulu Mika nya guys Ini cuman Mencocokkan aja Oke Dan ini untuk Bagian pegangannya ya Disini aku menggunakan Busa hati juga Ketebalan 5mm Bentuk polanya Seperti ini ya Ya Bikin dua Tinggal ditempel guys Nah Oke Kalau ada yang mau nanya Menggunakan lem apa Gunakan aja lem kuning Warnanya kuning ya Mereknya Bisa Lempox ya Atau Ehabon Atau abadi ya Nah seperti ini Oke Seperti ini Tinggal ditempel Ya Pelan-pelan saja Oke Tinggal bagian atas lagi Dan bawah Ditempel juga Bikin pola Seperti ini ya Dan dikasih lem juga Ya Ditempel guys Oke Menggunakan lemnya Seperti ini ya Sudah aku masukin botol Oke Tinggal tambah Aksesoris lagi Seperti ini Ini aksesorisnya Ukurannya ketebalannya 5mm Dan sini juga Digambar-gambar dulu ya Menggunakan pensil Terus kita bikin pola Ditempel satu-satu Nah ini bagian sayapnya ya Nah ini Sayapnya Bikin juga Seperti ini polanya Jadi sedikit-sedikit Tempel gitu ya Nah ini bagian atas Ya Tinggal ditempel ya Nah Seperti ini Oke Ini sudah Mulai kelihatan ya Busurnya ya Ya Tinggal dikasih lem Dan ditempel lagi Busurnya udah Lumayan terlihat Ya Disini masih bolong ya Belum ada Mika Tinggal dikasih Mika nantinya Disini juga Dikasih Mika Itu ada lampu LED-nya Terlihat ya Oke Kalau bagian pola Udah ada Garis-garis ini ya Itu Menggunakan Pensil Nah ini aku bikin Ini ya Mika-nya ya Ini Mika Kaku ya guys Mika-kaku Ini Mika-kakunya 0,3 ya 0,3 Jadi tipis Mika-nya Dipotong Oke Tinggal dikasih Stiker transparan Berwarna biru Seperti ini Jadinya ya Tinggal dilem lagi Disini Menggunakan Lem kuning Tempel aja guys Oke Disini juga Bikin lagi Polanya Melingkar Stikernya Dikasih Stiker Mika-nya Dikasih Lem lagi Nah sudah Dikasih Lem Tinggal Ditempel Oke Ini sudah ya Sudah Tempel Stiker Kasih Lem Ya Dikasih Lem Kedua sisi Di busa hatinya Juga Jadi dikeringkan Sebentar Kurang lebih 20 detik Dan Ditempel Seperti ini Sudah Mulai Ketutup Lalu Ditambah lagi Aksesoris Dari busa hati Melingkar Seperti ini Dan Ditempel Lagi Guys Ya Sudah Ketutup Dan disini Bagian Baterainya Masukin Aja Kedalam Baterainya Kalau Mau Dicoba Boleh Seperti ini Nanti Lampunya Seperti ini Nyalanya Pas Buat Cosplay Yang Penarangan Kurang Terang Jadi Meriah Ada Lampunya Oke Ini Mulai Kelihatan Lampu LED Ada Ada Tiga Lampu Ya Ini Bagian Atas Juga Kelihatan Soalnya Aku Potong Bagian Atasnya Jadi Kalau Dari Depan Terlihat Dan Dari Samping Pun Terlihat Terlihat Disini Menggunakan Lampu LED Strip Yang Meteran Dan Baterainya 9 Pol Dan Ini Aku Proses Cat Dasar Water Prop Jadi Menutup 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 Pori Pori Dan Selanjutnya Aku Cat Menggunakan Cat Semprot Berwarna Gold Seperti Ini Nah Ini Dia Udah Mulai Kelihatan Baru Aja Kering Nih We Aphone Skyward Heart Dari Genshin Susah Banget Nyebutnya Udah Selesai Dan Busurnya Sudah Selesai Jadi Ini Bisa Dibawa Untuk Event Jepangan Atau Lomba Lomba Cosplay Competition Coswalk Juga Boleh Untuk Mana Para Para Loli Loli Juga Boleh Jadi Gini Busur Cosplay Ini Baterainya Oke Kalau Misalkan Baterainya Habis Tinggal Beli Token Aja Guys Yang 20.000 Enggak Ini Cuman Pake Baterai Bukan Listrik Nah Seperti Ini Oke Siap Dipanah Siapa Target Cari Panah Guys Sudah Mulai Terlihat Nah Ini Busurnya Kita Putar Putar Dari Samping Nah Dari Samping Terlihat Oke Guys Selamat Mencoba Di rumah Jadi Kalau Karya Tidak Selalu Mirip Kita Paling Kadang Kita Punya Karya Dan Ciri Khas Kalau Niru Orang Susah Soalnya Niru Orang Juga Bisa Jadi Kita Berkarya Paling Tidak Melihat Contoh Dan Kita Berkarya Lagi Nah Seperti Ini Adalah Hasil Dari Banjar Cosplay Versi Banjar Cosplay Belum Terlalu Bagus Tapi Setidaknya Kita Sudah Berusaha Guys Nah Seperti Ini Penampakan Weapon Genshin Nah Gusurnya Sudah Ada Panjang Kurang Lebih 120 Sintimeter Dan Pipanya Aku Pipa Listrik Yang warna Putih Oke Teman Teman Bantu Channel Ini Dengan Cara Klik Subscribe Thanks For Watching Salam Cosplay